Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tampur Restari Hari ini kita akan membuat cinnamon roll Hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman Ini tuh enak banget, rotinya lembut banget Ini aku coba, aku ambil satu Ini tuh kayak gini, ini aku ambil yang kecil Dia tuh dalamnya lembut banget Dan luarnya tuh kayak crispy gitu Kita coba Hmm, enak banget Oke teman-teman, langsung kita mulai aja membuat cinnamon roll Langkah yang pertama, kita siapkan tepung terigu 250 gram, aku pakai protein tinggi Ini gula pasir, 40 gram Ragi instan, aku pakai 3 gram Terus 1 butir telur ya teman-teman Pakai kuning dan putihnya Kita aduk pakai mixer Sambil kita masukkan Sambil kita masukkan 125 ml susu buhati Ini kita aduk sampai setengah kali Nanti baru kita masukkan margarin dan garam Setelah setengah kali Setelah setengah kali seperti ini Ini aku matikan mixernya ya teman-teman Masukkan margarin, aku pakai 40 gram Dengan 1,4 sendok teh garam Ini kita mixer lagi, proses lagi Sampai dengan kalis elastis Setelah Setelah udah kalis elastis seperti ini ya teman-teman Ini kita udah kalis Dan setelah itu kita biarkan dulu Ini kita istirahatkan dulu sekitar 20 menit Atasnya kita kasih tutup serbet atau plastik juga boleh Sambil menunggu adonan rotinya mengembang 2 kali Ini aku siapkan untuk isiannya ya teman-teman Ini ada gula palem 100 gram Selanjutnya kita masukkan 1 sendok makan tepung maizina Ini ada kayu manis 1 sendok makan Garam Setengah sendok teh Ini kita campur Siapkan juga 75 gram Setelah kita biarkan Sekitar 20 menit Hasilnya kayak gini ya teman-teman Sudah mengembang 2 kali Kita keluarkan dari Wadahnya Nah ini adonan rotinya seperti ini ya teman-teman Kita tipiskan Kita tipiskan Pakai rolling pin Setelah udah dipipihkan seperti ini ya teman-teman Ini tuh udah dipipih Kita kasih butter Oles butter Sampai rata Ini dikira-kira aja butternya Aku pakai 75 gram Nah ini udah Teroles butter semua Ternyata masih banyak ya teman-teman Jadi gak usah nyiapin 75 gram Mungkin 35 gram udah cukup Setelah itu Kita taburi atasnya Dengan menggunakan tadi adonan yang sudah dibikin Ini ditabur sampai rata Setelah udah rata seperti ini ya teman-teman Ini udah kena semua Kita gulung adonan rotinya pelan-pelan Nah setelah seperti ini Ini kita potong ya teman-teman Ini aku udah siapkan loyangnya Udah aku oles Terus menggunakan margarin Kita taruh Rotinya Adonan rotinya Teman-teman setelah udah ditata di loyang Ini ternyata cuma muat 10 Yang ini 4 Tadi yang sama ponjokan tadi Ini kita biarkan selama 15 menit Baru nanti kita panggang setelah itu Setelah kita biarkan selama 15 menit Hasilnya tuh kayak gini ya teman-teman Ini kita panggang Aku udah panaskan ovennya Ini pakai suhu 160 Api atas bawah Nanti kita panggang selama 20 menit Ini yang satunya ada Suka juga sekalian Oke kita biarkan sampai dengan matang Untuk suhu ovennya disesuaikan masing-masing ya teman-teman Oke teman-teman ini kita bikin toppingnya ya Ini ada aku pakai butter 1 sendok makan Gula halus 1 sendok makan Dan juga kental manis 1 sendok makan Ini kita campur Setelah sudah tercampur rata Ini rotinya barusan mateng Masih dalam keadaan panas Ternyata loyangnya kurang besar Jadi dia hasilnya agak mumbul-mumbul Kayak gini Apa-apa tapi rasanya tetap enak ya teman-teman Oke ini kita oleskan Masih panas-panas gini Biar tidak terlalu naik-naik ya teman-teman yang sambil di Betulkan posisinya Nah seperti ini Nah ini kita oleskan Satunya Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton videonya sampai selesai Jangan lupa like dan share video ini Follow juga instagramnya Dapur Mestari Terima kasih Jangan lupa like dan share video ini